hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin olahan pisang ya ini cocok untuk semua jenis pisang dan kita hanya menggunakan satu bungkus agar-agar aja gimana mau tau cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai bahan-bahannya ini pisang 4 buah atau setara 400 gram aku pakai pisang jantan kalian boleh pakai pisang apa aja ya garam setengah sendok teh gula pasir 1 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan santan 2 bungkus yang kemasan 65 ml air 500 ml karen atau gula merah 150 gram agar-agar tanpa rasa 1 bungkus ya pertama ini aku akan potong-potong dulu pisangnya ini sudah selesai aku potong-potong semua siapkan panci masukkan agar-agar garam, gula pasir, gula merah atau gula aren air, aku masukkan semua masukkan juga santan instannya ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk ya sampai gulanya larut kalau gulanya sudah larut ini akan kita saring dulu ya supaya gak ada kotoran ya yang ikut termasak masukkan lagi ke panci yang tadi lalu masukkan juga pisang yang sudah kita potong-potong ini aku aduk kompornya sudah bisa dihidupkan ya dimasak dengan api sedang tepung maizena nya ini aku larutkan dengan sedikit air lalu diaduk hingga tercampur rata sisihkan dulu ya ini terus kita aduk ya supaya santannya gak pecah kita masak sampai pisangnya mengeluarkan aroma wangi dan airnya mendidih ya kalau sudah mendidih seperti ini langsung aku masukkan tepung maizena yang sudah kita larutkan ini diaduk cepat supaya tepung maizena nya tidak menggumpal ya kalau sudah sudah matang sudah mendidih dan sudah meletup-letup kompornya bisa kita matikan siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm lalu masukkan adonannya ke dalam loyang ini aku rata-ratakan kalau sudah kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin dan membeku ya seperti ini ini sudah keras ya langsung aja akan aku sisir bagian pinggirnya supaya mudah kita mengeluarkannya lalu aku selipkan tusuk gigi di bagian ujungnya seperti ini supaya mudah nah langsung aja aku keluarkan nah cantik ya hasilnya selanjutnya bisa dipotong-potong untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera aja ya seperti ini aja sudah sudah bisa kita nikmati ya atau kalau mau lebih enak dimasukkan dulu ke dalam lemari es sebentar aja gimana mudah ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati